Terima kasih 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 Sobat Terima kasih 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 Bularas Bularasati Terima kasih 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 Contoh konten yang sudah dihasilkan oleh kedua narasumber kita. Siapa di sini yang saldo dana BUSB-nya masih sisa banyak? Hayo, hati-hati loh ya. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204 tahun 2022 pasal 21 yang juga telah diterapkan pada salur dana BUSB tahun 2023 kemarin bahwa jika satuan pendidikan memiliki sisa lebih perhitungan anggaran yang biasanya disebut dengan SILPA atau simpelnya sisa dana tadi maka sisa dana tersebut nantinya akan mengurangi jumlah penyaluran dana BUSB tahun anggaran 2024 pada tahap 1 nanti. Kami Tim Sia Tugas kami bikin konten tentang arkas. Kami Tim Sia Mencari solusi dan membantu menyelesaikan masalah arkas. Oke, wah luar biasa sekali ya. Kalau konten-konten yang sangat inspektif, sangat bermanfaat tentunya bagi sobat-sobat arkas di seluruh Indonesia. Nah, saya yakin banyak konten yang belum ditampilkan di sini karena keterbatasan waktu. Jadi bagi para sobat arkas bisa nih nanti follow akun IG-nya, mungkin nanti di stalking-stalking media sosial, para seber kita boleh juga subscribe ya silahkan dipersilahkan. Nah, selanjutnya nih untuk Pak C. Arman dan Mbak Resti nih, selama bertugas sebagai siar kan tentunya udah banyak nih pengimbasan yang dilakukan ya. Nah, aktivitas pengimbasan apa saja sih yang sudah dilakukan dari Pak Arman mungkin terlebih dahulu. Mau nggak Pak bisa bercerita kepada kita semua. Oke, terima kasih Mbak Ety ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan live streaming pada sore hari ini untuk wilayah Papua, saya berharap sih mendengar cerita yang akan saya sampaikan ini semoga tertarik lah untuk lebih mengenal siar lagi. Jadi sebenarnya dari awal saya ikut siar dan mengetahui siar ini seperti apa dan langkah selanjutnya kita mau bikin apa, sebenarnya saya sudah niatkan bahwa saya sudah menghibahkan dan bahkan mungkin teman-teman siar di seluruh Indonesia ya, yang tersebar di 20 provinsi itu mungkin mereka sudah menghibahkan diri kita untuk membantu operator dan bendahara lain terkait masalah arkas. Oleh karena itu pengimbasan-pengimbasan yang saya lakukan ya, terkadang saya melakukan pengimbasan secara tidak langsung. Artinya kadang kita melalui medsos, kadang kita melakukan CWA, kadang sampai malam ya, kadang kita harus ketemu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang ada di arkas. Nah, permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh para operator arkas ataupun bendahara, seringkali mereka takut untuk melakukannya, takut untuk istilahnya mengklik atau mengerjakan arkas tanpa ada panduan. Nah, sehingga mereka butuh teman. Nah, pada saat itulah mereka istilahnya meminta kita, meminta saya secara pribadi untuk membimbing. Seperti itu. Kemudian pengimbasan-pengimbasan secara luring ataupun secara tatap muka, face to face atau bertemu langsung, itu seringkali saya lakukan. Nah, kemudian lewat CWA, bukan cuma dari UPT yang di dalam lingkungan kabupaten saya sendiri, tetapi terkadang sampai di luar kabupaten yang meminta informasi tentang bagaimana sih arkas ini, apa sih yang saya harus lakukan terhadap kendala yang saya tangan ini. Di sisi lain saya juga melakukan istilahnya pengimbasan melalui atau penyebaran konten melalui medsos. Saya lebih tertarik melalui YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok. Supaya apa? Supaya teman-teman yang tidak bisa menjangkau atau tidak bisa datang langsung di sekolah kita atau bertemu langsung secara tatap muka, mereka bisa mengakses lewat YouTube. Nah, satu keinggulannya kenapa gabung di CR atau satu keinggulannya menjadi peserta CR itu karena kita lebih terpercaya, banyak konten-konten tentang arkas di luar sana, di media sosial lain, tetapi kapabilitas ataupun tingkat kepercayaan bendahara atau operator itu istilahnya masih kurang dibanding dengan kita yang berlabel CR. Artinya suatu kebangkaan. Karena dengan adanya CR seperti ini, kita lebih leluasa membantu teman-teman. Teman-teman operator dan bendahara pun lebih percaya kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi pengimbasan secara luring, secara tatap muka, secara langsung ataupun secara lewat media sosial itu kita lakukan setiap saat tanpa mengenal waktu sebenarnya, Mbak. Saya kira itu cerita singkat, Mbak Aiti. Oke, baik. Luar biasa ya pengimbasannya tidak hanya lewat medsos ya, Pak ya. Lewat secara ini bertemu langsung atau luring juga ya. Kalau di Pak Arman sendiri itu urgensi itu kebutuhan untuk bertemu langsung, itu seperti apa sih, Pak? Pengimbasannya? Biasanya begini, Mbak. Misalnya ketika teman-teman operator atau bendahara kesulitan, dan saya pun terkadang lebih suka jika kita mulangsung karena saya langsung melihat, oh masalahnya di mana, ternyata masalahnya di sini. Daripada lewat media sosial. Karena ketika kita secara langsung pendampingan atau secara langsung misalnya mereka datang langsung kepada kita di sekolah atau ketemu-ketemu di warkop-warkop ya sambil minum kopi, kita membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi saya lebih suka dengan seperti itu, Mbak. Karena langsung melihat, oh ternyata masalahnya begini. Kemudian langsung kita pandu bahwa caranya untuk menyelesaikan masalah ini harus seperti ini. Jadi pertemuan-pertemuan seperti itu intens saya lakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti real time gitu ya, Pak? Begitu ada masalah solusi langsung saat itu juga gitu ya. Ya, saya lebih terkesan begitu, Mbak. Karena kalau menunggu besok, ya aduh nanti lupa lagi. Seperti itu. Ya, betul sekali ya, Pak ya. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok gitu. Oke, bye-bye, Pak. Sobat siar itu harus. Istilahnya kalau kita siar itu harus cepat, ya. Oh ya, cepat. Saksong gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Pokoknya harus cepat. Ya, baik, Pak Arman. Oke. Kalau dari Mbak Restini yang sedari tadi udah senyum-senyum, gimana nih Mbak pengimbasan yang udah dilakukan sama Mbak Restini? Bolehlah diceritakan. Maung-maung, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Eti. Jadi, memang pengimbasan yang pertama saya lakukan itu adalah melalui media sosial ya, Bu Eti ya. Dan juga Sobat Arkas yang lain. Karena memang itu tugas utama siar. Membagikan cara-cara menggunakan Arkas melalui media sosial. Nah, untuk kanal sosial media yang lebih sering saya gunakan, itu saya lebih sering akses di Instagram dan TikTok. Karena memang kedua media sosial itu yang saya punya yang sudah berkembang gitu. Sudah lumayan lah followers dan lain-lainnya. Nah, selain itu saya juga bermaksud untuk menjangkau para operator Arkas, Sobat Arkas yang milenial nih. Karena biasanya yang ditunjuk jadi operator itu adalah yang mudah-mudah kan. Kebetulan yang mudah-mudah ini biasanya lebih sering menggunakan Instagram dan TikTok. Makanya saya menggunakan kedua media sosial tersebut. Kemudian untuk konten terkait Arkas, saya juga menyesuaikan algoritma kedua media sosial tersebut. Dimana untuk Instagram dan TikTok itu kan biasanya hanya terdiri dari video singkat. Oleh sebab itu, saya biasanya bikin konten berupa tips and trick, video singkat, funny video gitu. Dan sejenisnya terkait Arkas kempat dan dana BUSP. Kemudian kami juga biasanya berkolaborasi dengan Sobat Arkas yang lain, Sobat Siar yang lain. Seperti di sayangan tadi kan kita collab, rame banget. Kemudian untuk YouTube, saya baru akhir-akhir ini sih bikin karena ada keperluan untuk bikin tutorial. Karena kalau tutorial yang lumayan panjang itu cocoknya di YouTube ya memang. Jadi saya baru aja belajar dan tentunya berbagi juga bersama siar yang lain yang udah pro nih di YouTube. Saya tanya-tanya kepada teman siar yang lain. Nah, itu untuk di sosial media. Kemudian pengimbasan langsung juga ada. Sehari-harinya saya menerima konsultasi individual sama seperti Pak Arman. Baik daring maupun wuring, tapi lebih banyak daring sih biasanya. Biasanya setiap hari itu handphone saya selalu rame. DM, WhatsApp itu selalu masuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Arkas yang bingung gitu. Yang ada masalah. Masalah Arkas ya tentunya kalau masalah hidup sih saya kadang nggak menanggapi gitu. Jadi saya biasanya bales-balesin itu meskipun lagi sakit. Bener kata Pak Arman tadi menjadi siar itu harus gercep gitu. Kadang kita kasian kalau misalkan ada Sobat Arkas yang lagi bingung banget. Dan biasanya itu pada panik, nanya ke kita berharap mendapatkan solusi. Tapi kita hanya slow respon. Itu saya kadang merasa nggak enak gitu. Meskipun sebenarnya kita juga lagi sibuk banget nih. Cuma karena merasa dulu waktu kita belajar juga butuh gitu solusi dari teman yang sudah pro. Makanya kita harus cepat ya. Meskipun sakit, meskipun lagi sibuk, sempat disempatkan untuk dibalas gitu. Kalau pengimbasan luring yang datang ke sekolah atau datang ke rumah itu sebenarnya jarang. Karena memang di Kabupaten Barito Kuala itu menggunakan arkas udah dari tahun sekitar 2020-2021. Jadi untuk jenjang SDS MP itu rata-rata udah pada bisa gitu menggunakan arkas. Kecuali mereka yang memang baru diangkat menjadi bendahara. Jadi untuk yang langsung datang itu jarang sih. Meskipun ada aja tetap. Nah kemudian di bulan April kemarin saya juga melakukan pengimbasan langsung yang cukup besar gitu. Yaitu diundang sebagai narasumber BIMTEK arkas-markas pada pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh BPMP Kalimantan Selatan. Nah ini pengalaman baru sih buat saya. Karena baru banget nih menjadi narasumber BIMTEK. Dengan skop yang cukup besar ini seprovinsi Kalimantan Selatan. Dengan total 159 peserta dari semua jenjang. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sampai ke kesetaraan. Kemudian di sana saya diminta gitu ya untuk memberikan paparan mengenai materi arkas 4. Mulai dari penganggaran, penata usahaan, pergeseran, perpajakan, SPJ dan lain-lain. Serta kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh peserta pada saat itu. Karena kebetulan kemarin pesertanya itu banyakan dari PAUD. Karena PAUD dan Kesetaraan kan baru banget nih menggunakan arkas 4. Jadi sebagian besar pesertanya itu memang dari PAUD dan Kesetaraan. Dan mereka memang masih blank banget, masih bingung banget. Gimana sih cara menggunakan arkas 4. Dan kebetulan saya kemarin diminta untuk membantu menjadi narasumber di kegiatan itu. Kurang lebih seperti itu sih Ibu Eti, pengimbasan yang telah saya lakukan selama menjadi siar. Oke, wah luar biasa. Apresiasi sekali untuk Mbak Resti dan Pak C. Arman ya. Keren banget, pengimbasannya luar biasa. Sampai lorunya udah tingkat provinsi ini gak kaleng-kaleng sih ini kalau saya ya. Oke. Nah, menyambung pengicaraan kita tadi ya tentang pengimbasan yang tadi sudah dilakukan. Baik Pak C. Arman maupun Mbak Resti itu kan. Tentunya kan butuh dukungan ya Mbak Resti dan Pak C. Arman ya. Nah, dukungan dari berbagai pihak. Nah, kalau dari Pak Arman nih, kita dari Pak Arman dulu nih. Bagaimana peran dan dukungan yang diberikan Pak mungkin baik oleh BPMP maupun dinas pendidikan daerah terhadap pengimbasan yang sudah Pak Arman lakukan. Oke, Mbak Eti. Terima kasih. Baik. Secara umum ya. Siar ini secara umum di Papua ini mungkin masih belum familiar atau belum dikenal banyak orang. Ya, secara umum. Kenapa? Karena melihat fakta yang ada memang mungkin dari BPMP belum mengetahui bahwa siar di Papua ada. Kalau di kabupaten sendiri, dinas pendidikan, saya kira responnya cukup bagus. Karena sebelum saya ikut pembekalan di Surabaya pada saat itu, saya sempat menghadap ke kepala dinas pendidikan. Dan tanggap pangkipan dinas pendidikan luar biasa. Bahwa setelah jadi siar, apa yang akan kalian lakukan? Nah, tentu saya bisa menjawab bahwa ketika saya jadi siar nanti, tentu saya akan bisa lebih membantu teman-teman di dinas pendidikan yang terkait dengan arkas ataupun markas ya. Markas dinas pendidikan. Saya bisa sebagai perpanjangan tangan dari teman-teman di dinas pendidikan yang memang tugas siarannya adalah bagian operator untuk markas di dinas pendidikan. Tentu saya bersyukur karena responnya luar biasa. Respon di operator markas pun luar biasa. Ya, itu. Terkait masalah BPMP ya, BPMP karena begini mbak, antara provinsi dengan kabupaten saya ini kan sedikit saya gambarkan bahwa kabupaten Biak-Mufur ini kan kepelauan. Jadi kalau kita ke provinsi itu tentu kita harus naik kapal 12 jam kalau tidak salah, kalau naik pesawat ya minima 1 jam lebih. Itu ya, 1 jam. Artinya bahwa untuk komunikasi dengan BPMP itu butuh waktu ya. Cuma ya selama ini memang ada satu teman di BPMP yang memang di bagian arkas ya. Di bagian arkas yang mereka memang menangani masalah arkas di BPMP Papua. Dan itu saya sering ketemu ketika kegiatan di kabupaten. Cuma secara umum bahwa siar ini memang belum familiar dibanding dengan program-program kementerian yang lain ya di BPMP. Dan saya berharap sih semoga nantinya lewat live streaming ini BPMP tahu bahwa ternyata siar di Papua itu ada. Tujuannya supaya saya pun bisa menjadi perpanjangan tangan ketika dari BPMP ingin melakukan kegiatan terkait arkas di kabupaten saya. Ya tidak mesti mereka harus datang lagi ke Biak-Mufur. Karena ya itu kalau dari provinsi ke Biak-Mufur itu butuh biaya. Kita harus naik pesawat. Seperti itu jadi merasa bersyukur. Harusnya seperti itu mbak. Dari BPMP ataupun dinas pendidikan harusnya kita harus didukung penuh. Karena dengan adanya siar di daerah khususnya di Papua ini tentu meringankan beban atau meringankan pekerjaan dari BPMP ataupun dinas pendidikan. Seperti itu. Saya kira itu mbak. Oke baik Pak Arman. Jadi sebenarnya karena hanya belum kenal ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan kalau dukungan dinas juga luar biasa. Nanti ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nanti setelah kenal pasti disayang mbak. Semoga mbak. Maksudnya harapan saya selaku siar. Harapan saya ya minimal mereka paham bahwa ternyata di Papua dia kumpul ada siar yang memang bergelut di dunia perarkasan mbak. Oke siap. Ditunggu aja pak kabar baiknya. Kita merapatkan mbak Resti ya. Mbak Resti gimana dukungannya seperti apa nih mbak. Bisa diceritakan. Tadi kan sudah mengimbaskan juga sampai tingkat provinsi ya. Jadi penasaran nih gimana mbak. Betul. Saya dengar cerita dari Pak Arman. Mungkin ada sedikit cerita yang berbeda dari saya. Karena memang kalau dari Pak Arman kan kepulauan. Nah untuk di daerah saya sendiri gitu ya. Peran dan dukungan yang diberikan dari pemangku kepentingan gitu. Khususnya di daerah saya itu sangat besar sekali ya. Sobat Arka semuanya. Setelah mengetahui tentang siar. Karena memang pada awalnya enggak ada yang tahu gitu. Saya lolosiar gitu. Hanya admin markas aja yang tahu saya ikut. Dan lolosiar yang lain ya belum tahu gitu. Karena memang mungkin enggak ada pengumuman yang secara resmi atau bagaimana. Tapi kemudian setelah saya juga berusaha untuk nge-reach mereka duluan gitu. Datang ke dinas duluan. Setelah mengetahui tentang siar. Dan ternyata peran siar itu memang sepenting itu gitu. Lalu mereka tuh baru ngeh gitu. Bahwa ada saya, ada Pak Samsul, dan teman-teman yang lain. Mungkin di bawah naungan mereka ya. Di bawah naungan dinas pendidikan masing-masing. Dan di bawah BPMB Provinsi juga. Mereka langsung gercep nih memberikan dukungan. Nah kemarin setelah mengikuti pembekalan status di sekitar bulan November. Saya juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala. Yang menjabat pada saat itu. Bapak Haji Sumarji, SPDMAP. Kemudian beliau juga sangat mendukung gitu ya. Memberikan penghargaan gitu. Bahwa istilahnya guru dari Dinas Pendidikan beliau. Sebagai bendahara bisa nih harus menjadi siar dalam skala nasional. Beliau juga sangat bangga banget gitu. Kemarin juga sempat membuatkan video ucapan gitu. Untuk saya. Terima kasih kepada Bapak Sumarji. Kemudian dari tim bos kabupaten yang erat banget sama kita gitu ya. Ada admin markas saya, ada Mas Anto, ada Mas Bimo. Itu terlihat senang juga gitu. Saya bisa terpilih menjadi siar. Saya merasa disambut dan dilibatkan gitu. Rasa hangat lah sambutan dari mereka. Karena memang sebenarnya kita admin markas. Itu dekatnya dengan admin markas dong. Yang urusan sama Dinas gitu. Dan mereka juga senang banget sih. Terima kasih juga untuk Mas Anto dan Mas Bimo. Kemudian baru kemarin banget nih. Hari Senin kemarin. Saya diberikan penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala. Sebagai bendahara BASP inspiratif sekabupaten Baritokwala. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Saya juga nggak nyangka. Dan ini atas usulan juga dari tim bos kabupaten. Saya senang sekali dan berterima kasih atas apresiasinya. Kemarin diserahkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala juga. Bapak Fuat Sheh. Terima kasih banget atas dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala. Kemudian nih untuk BPMP Kalimantan Selatan juga ketika tahu ada siar gitu. Melihat saya di sosial media dan saya juga rajin ngetek-ngetekin BPMP gitu ya. Ternyata mereka nge-wah ini siapa nih ngetekin BPMP terus. Bikin konten terus tentang ARKAS. Lalu mereka baru sadar bahwa ternyata di Kalimantan Selatan ada siar. Langsung menghubungi ke saya. Ada Pak Adi Cahyono dari tim kerja 5. Dan Mbak Husna selaku PIC PDM 3A. Yang menangani masalah regulasi dan tetak kelola. Yang berhubungan juga dengan Dana Bos. Itu beliau-beliau langsung menghubungi saya. Waktu itu belum ada kesempatan untuk tetap muka secara langsung. Tapi beliau-beliau itu langsung ngajakin kolaborasi nih. Bareng akun sosial medianya BPMP Kalimantan Selatan di Instagram. Sebagai bentuk dukungan dari BPMP. Jadi waktu itu saya dihubungin. Mbak Resti mau nggak kita collab gitu kan. Karena sementara belum bisa bertemu secara langsung. Atau belum ada kegiatan yang luring gitu. Mbak Resti bikin aja konten. Nanti kita collabin bareng BPMP Kalimantan Selatan. Bareng akun Instagramnya gitu. Kemudian seperti yang sudah saya ceritakan tadi nih. Sobat Arkas. BPMP Kalimantan Selatan telah melibatkan saya. Selaku siar dalam Bimtek Arkas Markas. Untuk menjadi narasumber. Jadi keberadaan dan peran saya sebagai siar. Ini memang sangat didukung banget. Oleh dinas maupun BPMP daerah saya. Saya berharap ini siar dari daerah lain. Seperti cerita Pak Arman tadi. Masih ada beberapa yang mungkin. Karena belum tahu aja gitu. Nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Kata Bu Eti tadi. Masih ada beberapa rekan-rekan siar. Dari beberapa daerah. Yang belum terjangkau oleh para pemangku kepentingan. Di daerahnya. Semoga nanti setelah ini. Bisa dijangkau gitu. Dan didukung. Serta diapresiasi oleh. Para pemangku kepentingan di daerah. Seperti BPMP dan juga dinas pendidikan. Itu sih kalau disayang Bu Eti. Wah luar biasa. Ini mantep lah pokoknya. Dukungannya full sekali ya. Dukungannya sampai diapresiasi. Menjadi benda rapos. Paling inspiratif gitu kali ya Mbak Resti ya. Iya betul. Jadi untuk Pak C. Arman. Jangan berkecil hati Pak. Insya Allah nanti bisa menyusul Mbak Resti. Iya. Gitu. Raponya sama Pak. Iya. Betul sekali. Nah ini kita kalau bicara tentang S. Arman nih. Banyak hal sih yang bisa kita perbincangan. Kalau dari Pak Arman nih. Dampak signifikan apa sih yang Pak Arman rasakan. Baik bagi perkembangan diri Pak Arman sendiri ya. Maupun komunitas. Selama Pak Arman bergabung di program S. Arman 2023. Oke. Makasih Mbak Nur. Langsung ya Mbak? Iya. Oh iya iya. Kalau dampak sih luar biasa banyak ya Mbak. Pertama kepercayaan diri saya untuk membantu teman-teman itu lebih besar lagi. Lebih tinggi. Ya karena dengan label S. Arman artinya secara pengakuan kan kita diapri oleh kementerian ya. Bahwa kita membantu teman itu lebih percaya diri lagi. Karena ada label S. Arman. Ya gitu. Kemudian di S. Arman juga ini di komunitas S. Arman juga ini kekeluargaan, kebersamaan. Woy luar biasa. Ya. Dari Sabang sampai Papua ini luar biasa. Dari awalnya saya tidak kenal siapa-siapa kita bergabung S. Arman. Kekeluargaan dan kekerabatan itu luar biasa. Saya pikir dampaknya bagi diri saya sendiri itu sangat besar sih Mbak. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau dari komunitas bagaimana Pak? Apakah ada dampak signifikan di komunitas Pak Arman sendiri begitu? Nah itu. Jadi kalau di komunitas kita kan di sini ada grup operator dan bendahara. Jadi dalam grup itu ketika ada informasi-informasi penting saya share. Nah ada banyak operator-operator lain yang langsung chat pribadi. Jadi saya merasa bahwa ternyata dengan adanya CR ataupun dengan bergabungnya saya di CR ternyata kepercayaan teman-teman untuk mencari informasi tentang Arkas, tentang penggunaan Arkas itu lebih baik Mbak. Maksudnya lebih percaya kepada saya untuk mencari, menggali informasi tentang Arkas. Seperti itu. Oke. Sebenarnya sama juga ya Pak yang jadi informasi apa yang kita terima itu up to date banget ya setelah kita tergabung di CR ini. Saya sepakat setuju sekali dengan Pak C. Arman. Nah kalau dari Bu Resti gimana nih Bu Resti testimoninya? Setelah bergabung di CR itu ada dampak signifikan yang seperti apa nih? Oke. Tentu seperti Pak Arman pasti ada dampaknya dong bagi kita karena ini kan program sekarang nasional dan sangat apa ya istilahnya sangat rusial gitu peran CR ini dalam membantu Sobat Arkas yang lain. Setelah bergabung dengan CR untuk diri sendiri ya saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru baik yang diperoleh melalui pembekalan itu kan kita dikasih materi-materi gitu ya maupun pada saat kita menjalani peran sebagai CR selama enam bulan ini. Jadi selain dari pembekalan pada saat kita menjalani pun itu pasti dapat pengalaman. Kita yang biasanya nggak pernah dapat masalah ini gitu. Tiba-tiba ada orang nanya ada masalah yang seperti ini kita jadi tahu gitu kan. Akhirnya nanya juga ke teman-teman siar yang lain yang sudah pernah mengalami gitu. Atau kalaupun nggak bisa kita sampaikan ke tim Arkas kalian gitu. Kalau misalkan ini masalah belum pernah ada yang menjalani. Nah dari situ kan kita dapat pengetahuan baru ya baik mengenai Arkas dan mengenai bosnya sendiri bahkan pengetahuan untuk cara memanage media sosial yang kita punya gitu ya. Bagaimana caranya bikin konten yang baik, bagaimana cara mendapatkan reach atau jangkauan yang lebih luas seperti itu. Kemudian sosial media saya tentunya berkembang dengan pesat gitu ya. Dulu kebanyakan followers saya itu cewek-cewek karena memang sebelumnya saya memang sebagai konten kreator dalam dunia beauty gitu kan yang bahas makeup, bahas skincare. Tapi sekarang setelah saya sambil bertransisi, bukannya stop ya, cuman transisi jadi siar juga. Sekarang followers saya akhirnya banyak dari sahabat Arkas gitu yang suka nanya-nanya gitu kan. Ada yang nanya kenalan juga mungkin gitu. Kemudian untuk komunitas tentunya berkembang cukup pesat gitu ya. Komunitas kami untuk di grup kecamatan itu biasanya sih seperti Pak Arman, saya salurkan informasi-informasi dari pusat gitu ya. Kemudian untuk komunitas siar khususnya itu bisa beberapa kali mengadakan bincang Arkas gitu kan. Bagi sahabat Arkas yang pernah ikut bincang Arkas tuh, itu dikelola oleh komunitas siar untuk memfasilitasi komunitas bendahara atau operator Arkas yang punya pertanyaan atau kendala gitu. Nah, komunitas kami juga menyediakan grup telegram untuk komunikasi lebih lanjut. Jadi misalkan butuh solusi yang real time, itu bisa di grup gitu ya. Harapannya sih komunitas ini bisa lebih berkembang lagi nantinya. Gitu sih, Bu Eti. Iya, betul sekali. Saya sepakat juga nih dengan Bu Resti ya. Banyak sekali hal yang kita dapat ya selain materi memang yang kemarin arah sumber juga yang luar biasa. Jadi materinya memang nggak kaleng-kaleng ya kalau di pembekalan siar itu. Oke, baik. Wah, banyak hal sebenarnya yang bisa kita diskusikan Pak C. Arman dan juga Mbak Resti. Memang betul banyak hal sekali yang bisa kita ambil. Kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita lalui di bergabung di siar kali ini. Nah, sekarang ini yang terakhir nih Mbak Resti dan Pak C. Arman. Kira-kira hal yang paling berkesan selama mengikuti program yang luar biasa ini ya. Program siar 2023 itu apa ya. Nah, sekarang ke Mbak Resti dulu ya Pak Arman ya. Mengomong Mbak Resti. Baik, untuk hal paling berkesan ya Bu Ehti. Aduh, agak susah nih pertanyaannya. Karena saya rasa semuanya berkesan gitu selama menjadi siar gitu kan selama 6 bulan ini. Bahkan sampai sekarang itu benar-benar berkesan. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah kekeluargaannya loh Bu Ehti. Kita bertemu keluarga baru yang tadi tersebar dari 17 provinsi. Dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh sampai ke Papua, ada Pak Arman juga. Itu kita berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Waktu pembekalan kita ketemu itu kerasa banget perbedaan dari daerahnya. Kayak Pak Arman dengan logat Papuanya. Kami dari Kalimant Selatan dengan logat Banjarnya. Teman-teman yang lain juga. Tapi kami tuh tetap saling kompak. Entah kenapa. Dan kekeluarganya berasa sangat erat banget dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah dari yang masuk ke kita misalkan. Saya, saya nggak bisa jawab. Itu rekan siar yang lain. Kalau ditanya itu pasti ada yang jawab dan pasti ada yang bantu. Karena mereka semua itu adalah orang-orang yang hebat. Tapi nggak ada satu pun dari mereka yang kesannya tuh sombong atau menggurui gitu loh Bu Ehti. Dan sobat siar yang lain, sobat arkas yang lain. Mereka benar-benar tulus gitu membantu. Saya kadang suka terharu gitu merasakan kekeluargaan yang terbentuk di siar ini. Sama seperti kemarin saya jadi narasumber kan itu pertama kali ya. Saya curhat sama di grup siar. Dan beberapa dari mereka kan ada yang sudah berpengalaman lama gitu ya. Jadi narasumber. Dan mereka nggak pelit sama sekali. Mereka bahkan ngasih materi yang mereka punya ke saya gitu. Untuk dipelajari dan diadopsi dan diadaptasi. Itu saya benar-benar terharu sih atas dukungan dari teman-teman siar. Semuanya itu kekeluargaannya memang sangat berasa. Itu sih yang paling berkesan menurut saya selama menjadi siar Bu Ehti. Oke sepakat sekali teman rasa saudara tadi ya. Walaupun hanya beberapa kali kita bertatap muka tapi sudah serasa saudara begitu ya. Nah kalau dari Pak Jarman gimana nih Pak Jarman? Hal yang paling berkesan apa nih Pak setelah bergabung di siar nih Pak? Ya kurang lebih sama dengan Mbak Resti ya. Saya masih ingat waktu pembekalan pertama itu. Dengan Mbak Resti ini katanya mau foto sama orang Papua. Nah ini saya orang Papua ini. Jadi kalau persoalan kesan luar biasa memang ya. Penyelesaian-penyelesaian masalah yang kita hadapi, penyelesaian masalah yang masalah orang lain yang kita sampaikan di grup itu luar biasa cepat responnya. Ketika satu teman yang lain tidak tahu, ternyata teman yang lain juga bisa menyelesaikan. Artinya persaudaraan dan kekeluargaan di komunitas siar ini luar biasa. Yang membuat saya semakin bersemangat, ingin ketemu ya. Ya bukan cuma ketemu secara daring tetapi maunya ketemu secara luring. Biar lebih keakrapan, kekeluarkan lebih terasa. Seperti itu. Artinya bahwa teman-teman di siar ini semua ilmu-ilmu semua luar biasa terkait arkas, terkait media sosial. Ketika kita punya masalah kita sampaikan ke grup siar atau ke teman. Oh langsung gercep. Solusinya begini, solusinya begini. Itu yang membuat saya senang dan sangat berkesan menurut saya karena saya kadang berpikir begini. Ketika saya mendapatkan masalah kemudian saya sampaikan ke orang lain, tiba-tiba orang lain itu tidak memberikan solusi kan kita merasa bagaimana begitu ya. Kita merasa down. Tetapi di siar tidak seperti itu. Ketika saya punya masalah saya sampaikan ke teman-teman yang lain, langsung semua, langsung semuanya pada menyebarkan jawaban. Saya bilang, oi luar biasa memang. Kekeluargaan, persaudaraannya luar biasa. Walaupun tidak sedara tetapi satu bingkai dengan siar. Itu yang membuat saya bangga. Terima kasih, Mbak. Oke, Pak Arman. Iya. Ini memang sebuah program yang luar biasa ya. Menurut saya bisa menggabungkan keragaman dari Sabang sampai Mereke. Bisa bersatu padu tentunya untuk mewujudkan arkas, penggunaan arkas yang optimal di seluruh satuan pendidikan. Begitu ya. Jadi saya sepakat sekali sih sebenarnya tadi kekeluargaan kita, kekeluargaan kita, kolaborasi kita memang luar biasa di siar ini. Setuju pakai banget lah pokoknya kalau saya. Oke, wah menarik sekali ya Mbak Bapak Ibu bincang-bincang kita kali ini. Dan tampaknya ini sudah banyak peserta yang sudah tidak sabar nih untuk sesi tanya-jawab. Baik. Bapaknya juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ya Pak Arman dan Mbak Resti. Sudah siap ya untuk sesi tanya-jawab ya? Oke. Kita ke pertanyaan-pertanyaan pertama terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak Ibu Sobat Inspiratif Arkas. Nah, ini pertanyaan pertamanya adalah bagaimana tips dan triknya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam program siar. Wah menarik sekali ini pertanyaannya seputar tips dan trik untuk bisa ikut dalam program siar. Kesempatan pertama saya berikan ke Pak Arman terlebih dahulu. Mungkin Pak. Oke, baik. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa. Semoga yang bertanya ini gabung di siar ya untuk 2024. Harapannya sebegitu ya. Karena dia berbicara masalah trik dan tips ya berpartisipasi dalam program siar. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu ya kita harus jadi operator dulu ya. Minimal operator arkas. Itu harus kita punya dulu ya. Jadi operator arkas dulu. Kemudian trik selanjutnya itu jangan malu bertanya kepada siar. Cari informasi tentang siar itu apa. Banyak kok ada akun arkas, instagram, ada sobat arkas ya di youtube. Ada juga malah di website-nya sudah rilis kemarin ya Mbak Eti ya. Tentang siar-siar di seluruh provinsi. Jadi kalau menurut saya itu yang perlu diperhatikan untuk bisa berpartisipasi. Minimal harus tahu apa itu arkas dan minimal jadi operator dulu. Sebelum bisa berpartisipasi lebih terhadap program siar itu. Saya kira itu Mbak Nanti ditambahkan lebihnya dari Mbak Resti yang spesial trik dan tips. Oke baiklah. Tadi pokoknya intinya jalangan malu bertanya. Betul ya. Itu yang mengulih-mulih apa sih sebenarnya siar itu itu kalah dari Pak Armana. Kita dengar nih kalau pendapatnya Bu Resti seperti apa. Baik. Terima kasih Bu Eti. Jadi jawaban dari Pak Armana itu benar banget ya. Pastikan sobat ini adalah operator atau bendahara yang tahu mengenai seluk-beluk arkas gitu. Jangan sampai kita nggak tahu malah kita yang daftar gitu. Gimana ceritanya. Seperti yang disampaikan sama Mas Dadan juga tadi minimal satu tahun ya. Sarat-sarat yang disampaikan sama Mas Dadan tadi itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian pastinya yang pertama tuh niat gitu. Kalau mau ikut siar harus niat. Meskipun kita memang mulainya bukan dari pro-pro banget. Cuman harus tetap niat gitu. Bikin konten yang proper. Bikin konten yang semenarik mungkin dan sepersiapan mungkin gitu. Jangan misalkan bikin konten yang ternyata gelap. Nggak kelihatan mukanya gitu. Dan tips dari saya adalah jangan ngajarin yang nggak baik. Maksudnya gimana ya. Ada beberapa gitu yang bikin konten justru di luar dari aturan gitu ya. Tetap harus mengacu kepada kebijakan dan peraturan-peraturan terbaru gitu ya. Jangan ngajarin yang ngasal. Misalkan cara mengerjakan arkas dalam satu laptop itu kan nggak boleh ya gitu. Jadi kontennya harus proper. Kemudian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai juknis bos juga. Itu insya Allah bisa sih untuk tips and trick. Untuk berpartisipasi dalam program siar. Karena nanti konten kita akan direview oleh tim. Kalau misalkan konten kita jelek atau misalkan bukan jelek ya. Kurang maksimal gitu. Atau misalkan memuat hal-hal yang dilarang. Itu pasti kan nggak lolos gitu. Sayang banget. Itu sih kalau dari saya Bu Yeti. Oke benar sekali luar biasa. Tadi kalau saya rangkum pendapat dari dua narasumber kita. Yang pertama ya jadilah bagian dari arkas itu sendiri sebagai operator arkas ya. Karena dengan kenal arkas nanti pasti akan sayang arkas. Dan insya Allah peluang jadi siar juga lebih banyak gitu ya. Kemudian kalau untuk perkontenan itu silahkan sesuai dengan juknis. Atau peraturan yang ada jangan di luar juknis gitu ya. Itu mungkin jawaban dari kedua narasumber kita untuk pertanyaan pertama. Tips dan tricknya. Jangan menyerah itu juga tadi disampaikan. Jangan malu bertanya juga. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nah ini sedikit pertanyaan yang menggelitik juga ya. Bagaimana cara mendaftar siar nih? Bagaimana ya caranya? Mungkin masih ada yang bingung kali ya. Untuk mendaftar siar itu bagaimana? Nah kita ke Mbak Resti dulu ya. Nanti baru ke Pak Arman. Munggu Mbak Resti. Baik. Cara mendaftar siar? Yang pastinya yang pertama follow dulu sosial medianya aplikasi.rks Karena semua informasi mengenai dana bos, arkas, dan juga tentunya informasi mengenai siar ada di sana. Saya kemarin juga tahu informasinya itu dari Instagramnya siar sih. Jadi silahkan Sobat Arkas. Jangan lupa stay tune di kanalnya Arkas gitu ya. Di website-nya, di Youtube-nya, apalagi di Instagram-nya. Itu silahkan tunggu di sana. Nanti ada cara mendaftarnya gitu. Mungkin akan ditambahkan sama Pak Arman. Iya, mau ditambahkan Pak Arman boleh Pak? Menambah informasi. Mungkin menambahkan. Saya kira jawaban tadi. Jawaban Mbak Resti tadi luar biasa. Tapi saya tambah sedikit ya. Itu tadi ya, mencari informasi tentang kapan sih pendaftaran siar dibuka. Jangan sampai sebentar tiba-tiba mau daftar padahal belum buka kan. Saya informasikan bahwa insya Allah nanti sesuai dengan informasi yang disampaikan bahwa siar angkatan ke-2 akan dibuka di tahun 2024 ini. Jadi persiapkan diri Anda. Kemudian tadi sudah disampaikan tadi Mbak Resti bahwa pantau terus ya di Instagram aplikasi.arkas. Kemudian ini sering-sering kalau benda hara biasanya itu jangan terlalu istilahnya sering-seringlah buka website kemendikbut.arkas supaya informasi ada di situ. Karena kebetulan juga saya dapat informasi tentang pendaftaran siar ada di situ juga. Kemudian sekali lagi jangan malu bertanya. Bertanyalah kepada alumni-alumni siar nantinya. Saya kira informasi itu. Sebaliknya ada Mbak Resti yang siap tips dan tipsnya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, mantep. Iya, betul sekali. Segala informasi itu ada di mana pun yang utama nanti pasti ada di Instagramnya itu jelas sekali. Sekali Adi, jadi silahkan yang belum follow Instagramnya Arya dong segera di follow gitu ya di aplikasi.arkas gitu. Kemudian kalau saya dulu dapatnya malah di ini. Pengumuhnya di PMM ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ngeling juga ke PMM. Jadi ada loh kalau guru-guru yang punya PMM itu boleh dibuka nanti bisa di situ juga. Dan itu secara detail juga panduannya sudah ada. Ada menyertai juga melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Resti dan Pak Arman. Wah, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Tapi karena waktu kita ke pertanyaan terakhir ya Mbak Resti dan Pak C. Arman. Nah, ini dari Ibu Maria Nilani Vika. Wah, keren nih. Pertanyaannya menarik sekali. Apa sih keuntungannya menjadi siar Mbak Resti dan Pak Arman? Silahkan Mbak Resti. Keuntungannya apa Mbak Resti? Mbak Resti mulai. Baik, keuntungan menjadi siar. Pasti banyaklah keuntungannya gitu. Jadi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Arman, kita itu menjadi mitra atau perpanjang tangan dari Kemdikbud, dari tim Arkas juga gitu. Kita tuh lebih terpercaya gitu. Orang-orang tuh jadi lebih yakin dengan informasi yang kita berikan karena kita adalah siar. Kalau misalkan ada sahabat yang lain juga bikin konten, tapi kebetulan bukan dari siar gitu ya. Mungkin orang-orang akan lebih memilih untuk mengakses kita yang sebagai siar gitu ya. Karena lebih terpercaya dan informasinya tentu langsung dari tim Arkasnya gitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan juga, dapat pengalaman baru, teman baru gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Pak Arman. Iya, silahkan Pak Arman. Oke, saya sih harapan saya sih yang orang-orang yang bertanya ini ya. Semoga untuk pendaptaran siar berikutnya mereka mendaftar sih. Jangan cuma bertanya saja kan begitu. Saya tambahkan sedikit. Keuntungannya sih yang pertama menurut saya, selain yang disampaikan Mbak Aristi tadi itu, seperti yang dialami oleh Mbak Aristi sendiri. Terkenalkan Mbak Aristi ya. Nah, itu salah satunya artinya menambah mitra baru sebenarnya ya. Menambah mitra baru dan yang paling penting itu adalah ilmunya. Kalau keuntungan-keuntungan lain itu, itu bonus. Yang penting adalah ilmunya dulu. Bagaimana kita lebih mendalami Arkas itu ya. Persoalan keuntungan lain itu bonus bagi saya pribadi. Mendapat teman baru, mendapat keluarga baru. Banyak keuntungannya sebenarnya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tentang ilmunya. Bagaimana kita mengelola sosial media kita. Bagaimana kita mengelola Arkas. Bagaimana kita membantu orang lain. Itu yang paling penting. Artinya, mari kita memanusiakan manusia. Membantu sesama itu jauh lebih penting. Dan itu adalah keuntungannya sebenarnya. Saya kira itu, Mbak. Oke. Banyak hal ya yang sebenarnya kita sudah ulas tadi. Tapi ini juga pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin mereka yang bertanya itu sebenarnya tertarik, Pak. Tapi untuk meyakinkan diri mereka juga bertanya. Sebenarnya apa sih untungnya jadi siap? Ternyata banyak sekali ya. Ada ilmu, kita dapat menambah silaturahim. Dengan tambah teman baru seperti itu. Kemudian juga bisa mungkin tadi kemitraan bertambah. Mungkin juga bisa ke personal brandingnya juga lebih kuat lagi gitu ya. Dengan ikuti siap ini juga gitu. Jadi, Pak. Masih ini, Pak. Masih tambahkan sedikit, Pak. Melihat teman-teman yang sudah pro dalam media sosial. Keuntungannya itu kan ya ada untuk tambah-tambah pembeli gula-gula kan. Apalagi kalau sudah, Youtubenya sudah monetisasi. Pak, otomatis dapat. Kita bekerja, kita upload sebar informasi tentang Arkas di sisi lain. Keuntungannya kan kembali sama kita. Itu dari segi pendapatan, Somba. Iya. Sekali merengkau dayung, 230 terlapai. Mungkin dulu ya, Pak. Lebih terbanyak. Jadi, monggo untuk teman-teman sobat Arkas seluruh Indonesia. Boleh lo silakan berbondong-bondong untuk mencari info termasih terbaru terkait pendaftaran CR tahun 2024. Kita tunggu ya, gitu. Nah, menarik sekali nih bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kalau di, saya mungkin kalau di tempatnya Pak Cik Arman sudah mau menjelang malam ini ya. Betul. Sudah setengah namanya. Waktu juga yang membatasi kita di Seksi Tokso hari ini. Jadi, sebelum ini kita akhiri Seksi Tokso ini, mungkin dari Pak Arman maupun Mbak Resti ada nih apa ya, semacam coaching statement atau mungkin penguatan lah motivasi yang ingin disampaikan selaku CR 2023 untuk operator ataupun bendahara Arkas di seluruh Indonesia. Mohon di silakan untuk Mbak Resti terlebih dahulu. Monggo, untuk Mbak Resti terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Eti. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit di saya, gitu. Jadi, untuk coaching statement, menurut saya gitu ya, kepada rekan-rekan bendahara dan operator Arkas, saya tahu betul pekerjaan ini tanggung jawabnya besar, tetapi jika kita kerjakan dengan niat yang ikhlas untuk lancaran pendidikan di Indonesia dengan cara mengelola bantuan operasionalnya, saya rasa tidak akan terasa berat dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita, gitu. Kemudian, untuk para pemangku kepentingan di daerah, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan diharapkan sekali keberlanjutan kerjasama yang baik antara UPT, Dinas Pendidikan, dan juga BPMP dengan siar di wilayahnya masing-masing. Serta, untuk sahabat Arkas nih, yang mau belajar dan cari pengalaman baru, yuk join siar. Jangan minder atau malu, gitu ya, karena kita semua di sini juga sama-sama belajar untuk tata kelola dana BSP yang lebih baik dan pengoperasian akas empat yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa follow sosial media saya di atresifatma. Silahkan dicari nanti ya. Itu aja sih dari saya, Ibu Eti. Terima kasih. Oke, baik. Kalau dari Pak Arman, silahkan Pak Arman. Oke, sebelum kita akhiri semua ya, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, buat para operator dan bandahara jangan pernah ragu untuk hal-hal baru. Hal-hal baru yang kita dapatkan itu terus berkembang. Ketika menemukan suatu masalah, jangan langsung menjas bahwa ini tidak baik. Tapi mari kita belajar sama-sama. Seperti itu. Kemudian untuk pemangku-pemangku pentingan seperti BPMP khusus di provinsi saya, BPMP, dinas pendidikan, mari kita sama-sama. Jika memang butuh bantuan secara hati nurani, kita akan bantu apapun itu. Demi kemajuan bersama, demi kemudahan untuk melakukan perancangan, melaporkan tentang dana BUSP. Seperti itu. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, karena tadi saya awal dengan pantun, saya juga akhir dengan pantun. Pantunnya ini burung darah, burung cendrawasi. Cari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Arman. Jadi, untuk Sobat RK seluruh Indonesia, pesennya Mbak Resti dan Pak Cik Arman, pokoknya tetap semangat, jangan ragu untuk gabung dengan CRD tahun 2024. Kita tunggu partisipasinya. Nah, dengan ini berakhir pula, sesi talkso kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Cik Arman dan Mbak Resti yang sudah bersedia membersamai kita untuk berbagi praktik-praktik baiknya. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Cik Arman dan Mbak Resti ya. Terima kasih Pak Cik Arman dan Mbak Resti. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki banyak sekali pertanyaan, ataupun tadi sudah menuliskan pertanyaan, namun belum sempat terjawab pada sesi ini, silakan bisa mengunjungi atau stalking-stalking, bisa follow, bisa subscribe, akun medsos dari kedua narasumber kita. Dari saya, selaku moderator, mohon izin undur diri dan mohon maaf jika dalam membersamai atau memandu sesi diskusi ini banyak terkurangannya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Lara Sati selaku pembawa acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada para narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Pak Arman, Ibu Resti, terima kasih banyak. Sudah berbagi banyak sekali untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Ibu Eti yang sudah memoderatori. Baik, Bapak dan Ibu yang kami mulai akan, telah kita simak bersama tadi sesi diskusi yang sangat menarik tentu saja. Tentang praktik baik pengimbasan CR. Dari praktik baik yang disampaikan narasumber tadi, semoga bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita semua agar program CR ini benar-benar berdampak secara signifikan, baik secara personal, profesional, dan di berbagai komunitas. Dengan selesain sesi diskusi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada tautan yang tersedia di kolom chat dan juga untuk materi paparan, bisa Bapak dan Ibu unduh melalui link yang kami bagikan. Jangan lupa juga ya untuk klik like, subscribe, dan komen pada kanal YouTube Ditjen Paut Dik Dasmen. Ikuti juga Instagram kami, Ditjen Paut Dik Dasmen. Sementara itu, Bapak dan Ibu, untuk informasi terbaru tentang CR dan RK4, Bapak Ibu silakan mengikuti Instagram at aplikasi.rkas dan juga subscribe YouTube Sobat Arkas. Baiklah kepada Ibu yang kami muliakan. Akhirnya, saya Lara Sati dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat dan rekan semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.